Halo, di sesi kali ini saya mau share mengenai bagaimana cara menentukan key center dari sebuah lagu yang sedang kita pelajari Jadi sebenarnya ada cara yaitu misalnya kalau saya mendengarkan lagu Nah misalnya seperti itu ya, jadi saya akan cari melodinya Sepi yang jangan pernah panggil nama ku Sepi yang jangan pernah panggil nama ku Misalnya gitu ya, atau Nah Gak tahu saya, tapi mainnya dari fish, itulah kira-kira ya Nah, tapi kalau rekan-rekan belum bisa menggunakan cara itu Maka cara yang akan saya sampaikan ini kemungkinan besar akan jauh lebih membantu Karena kita melihat dari chord yang sudah ada Jadi kalau rekan-rekan melihat orang nyanyi dan kita belum bisa mengambil nadanya Maka pada dasarnya memang kita belum mencapai di level itu ya Kita harus tanya chordnya atau kita harus tebak memang nanti chordnya Nah, kayak gitu kira-kira kita tebak Karena kita belum bisa bermain nada melodinya Nah, sekarang kalau kita melihat progresi chord Misalnya saya melihat E minor Ke A Nah, saya bingung ini Key centernya dimana ini? Ini apa sama dengan Do? Nah, gitu kira-kira ya E minor ke A Itu adalah D sama dengan Do Dari mana dapatnya? Nah, begini caranya Oke Buat kita semua Saya akan tampilkan di sini E chartnya Jadi Apa sama dengan Do A, B, C, D, E, F sampai ke G Rekan-rekan bisa lihat G sama dengan Do A sama dengan Do B sama dengan Do C sama dengan Do Dan family chordnya Dan family chordnya Secara umum Yaitu chord-chord yang termasuk di dalam key center tersebut Misalnya kalau rekan-rekan melihat key center A Maka kita akan melihat A Mayor B minor C crest minor D E F crest minor Kemudian Gis dim Atau biasanya Kalau di lagu pop itu 5 on 7-nya Jadi E on Gis Eh, sorry ya E On Gis Baru kemudian ke A Nah B minor C crest minor D E F crest minor Kemudian D E on Gis Kemudian kembali ke A Nah Itulah chord-chord yang ada di key center A Jadi kalau rekan-rekan melihat ada chord F crest minor Kemudian C crest minor Kemudian ke D Nah F crest minor C crest minor C crest minor Ke D Apa yang bisa kita lakukan Apa yang bisa kita lihat Maka Ini adalah Adanya di key center A Sebab F crest minor C crest minor Dan D Itu hanya ada Di key center A Memang F crest minor Dan D Juga ada Di key center D Tetapi C crest minor Itu tidak ada di key center D Nah Gitu lah Kira-kira ya Jadi Ketika rekan-rekan melihat progresi chord Langsung bisa dicocokkan Ke Chart Yang saya Berikan ini Juga di dalam chart ini Ada Gabungan dari Key center Key center Yang Tidak umum Dimainkan Misalnya Bass A crest A crest Sama dengan Do C C Atau D flat Sama dengan Do Kemudian ada F crest Atau G flat Sama dengan Do G crest Atau A flat Sama dengan Do Semuanya ada 12 key center Jadinya gitu ya Jadi kalau rekan-rekan Melihat ada Apa namanya Nah misalnya ada Chord G crest Minor A crest Minor G crest Minor D crest Minor Nah ini Ini Key center-nya dari mana Ini key center-nya adalah dari Kalau dilihat di gambar itu Chord mana yang ada F crest Minor Kemudian Sorry G crest Minor Kemudian A crest Minor Kemudian D crest Minor Itu adalah Key center Dari si F crest Minor F crest F crest Minor Jadi Kedua Ketiga Keenam Ada di F crest Key center F crest Jadi rekan-rekan bisa melihat di chartnya tersebut Gabungan dari Minimal Minimal 2 chord Karena kalau 1 chord Itu kita Tidak bisa tahu Key center-nya secara jelas Misalnya Saya hanya menggunakan E minor E minor ini Digunakan di tangga nada G Tapi E minor juga digunakan di tangga nada C E minor juga digunakan di tangga nada C E minor juga digunakan di tangga nada D Sama gitu ya Walaupun tadi saya kasih out dikit Nah E minor Nah E minor digunakan setidaknya di tangga nada C Di tangga nada D Dan di tangga nada G Di tangga nada Ya di situ 3 itu Jadi Gak bisa Gak bisa kalau rekan-rekan Ketemu 1 chord Dan ini di key center apa Gak bisa Kecuali Kalau Dikasih tahu bahwa Ini adalah chord keenamnya E minor Maka jelas Chord keenamnya E minor Maka chord ke satunya adalah G Atau E minornya itu adalah chord kedua minor Chord keduanya berarti Dorian ya Chord pertama berarti D Nah gitu ya Karena chord keduanya adalah E minor Jadi Kalau gak ada informasi Maka 1 chord itu Gak bisa ditentukan key centernya Kita bisa menentukan bebas key centernya gitu ya Karena tahu informasinya terbatas Jadi Buat rekan-rekan Kecuali kalau misalnya E minor Dan kemudian B minor E minor B minor Ini juga memang Agak kurang jelas juga Karena E minor dan B minor Juga digunakan di key center D Dan juga digunakan di key center G Jadi Lebih aman Kalau Kita Menggunakan 3 chord Karena kalau 2 chord Kadang-kadang chord itu juga Ada masuk di key center lain Nah gitu lah kira-kira ya Sama seperti chord Ya ini E minor dan B minor Tapi kalau E minor dan A Itu cuma digunakan Di Satu key center Yaitu D Nah Ini chord kedua dari D Yaitu E minor Dan chord kelima dari D Yaitu A Key center A Tidak menggunakan chord E minor Dan key center G Tidak menggunakan chord A mayor Dia menggunakan chord A minor Jadi rekan-rekan bisa melihat Di chartnya Dicek ke chartnya lagi Kalau misalnya ketemunya F crash F minor Kemudian G minor Nah dilihat Nah dilihat Dimana chord yang menggunakan F minor Dan G minor Yaitu Di chord dis Mayor Di center dis Degree keduanya adalah F minor Degree ketiganya adalah G minor Nah jadi rekan-rekan bisa melihat Di Gambarnya Nanti di akhir video ini Juga saya akan tampilin gambarnya Supaya rekan-rekan bisa Copy langsung Di versi fullnya Gitu lah kira-kira ya Jadi Mari Saya encourage Untuk justru bawa gambarnya di handphone Jadi itu akan Melatih Apa namanya Ketajaman insting kita Karena setiap kita ketemu Kita pegang Setiap kita ketemu Chord tertentu yang kita tidak tahu key centernya Kita pegang Key centernya Apa Chartnya tersebut Nah untuk Chord Yang kita tahu minornya Minor umumnya Kerasa gitu ya Minor ke enamnya Maka rekan-rekan bisa lihat Di chart ini Kalau di C Maka itu minornya A minor Jadi kalau saya bermain di A minor Umumnya orang bilang Kalau saya bermain di A minor Itu saya bermain di C Kalau saya bermain di E minor Itu berarti saya bermain di G Kalau saya bermain di C Cres minor Berarti saya sedang bermain di Key center E Kalau saya bermain di minor Kalau orang bilang saya bermain di A minor Saya bermain di mana tuh ya Di C Kalau saya bermain di F cres minor Berarti saya sedang main di mana tuh ya Di A Secara umum Walaupun Secara teori musik Kalau saya bermain di E minor Itu bukan berarti saya bermain di G Tapi biasanya kalau orang ngomong Saya main di E minor nih Itu kak Di dalam pikirannya itu adalah Enam minor sebenarnya Cuma Tidak semua orang tahu Cara menyampaikannya gitu ya Jadi orang bilang Ini chordnya minor nih Minornya di minor mana Minornya di B minor Itu berarti lagi main di D Itu degree ke enamnya Bisa rekan-rekan lihat Di degree ke enam itu kan minor Itulah relatif minor Relatif mayor Dari si key centernya Relatif minornya Di degree ke enam tersebut Jadi rekan-rekan bisa lihat ya Oke sampai disitu dulu Selamat belajar Selamat belajar Bye Bye